Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Khadratil muhtaramin para alim, para kiai, para sepuh, binisepuh Hingga muliakan Setia pengurus takmir majid agung bayit rahman Hingga ngeluh hormati Jamaah setia Hingga ngeluh muliakan Pertama mongkau kita muci syukur Datang Allah SWT Kanti ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin Salawat kisalam Mugi tetap kunjuk Datang jujur janit dan besar Muhammad Sallallahu alihi wa sallam Warahma'ah mongkau neresahkan pengajian kitab Kifayatul Adkiya Halaman 33 ini 7, 33 34 Bismillahirrahmanirrahim Selamat menikmati Perlu dipunmengertasi bahwa Ferdu'ain Itu dimulai Dengan melihat Waktu dan keadaan Tidak ada penjelasan Terimulai Maka Nabi Kasa Bima Lutang Anarrojul Ekustirunglanang Al-akila Kanduin Akal Ida Balok Kuna Lutang Kanyu Kusama Kusama Rujul Loh Watan Nari Padang Awan Masalah Kelawan Umpam ma'ani fa'awal wajibin mwtkwitani barangkang wajib aling atas herajul ta'allumu kalimatai syahadatiku ngaji kalimah syahadat loruh wafahmu makna humalan ma'ami maknani syahadat loruh watastikulan benerakan bihiklan maknaumah wal itikadulan nyakinakan tok itikad aljajimu kang mantab minwairi rohibin sengtanpo mamang wadhali gaitamkono ta'allum kodiyah suliku terkadang hasil opadhalik bimujarro ditaklidiklahan meligini manut wassamail ankerungumin wairi baksin sangking tanpo bimbahas atau bicara walaburhanelan tanpa dalil fa'idha fa'ala makna lkani nindakin sopawang lalikamkono ta'allum ta'allum fakot adham katanikani sowang wajibal wakti ingkwajibane waktu wau diponaturaken bawa farduain nikudipon kawiti melihat kondisi waktu penjelasannya tersebut di sesungguhnya orang laki-laki yang mempunyai akal sehat sempurna apabila sudah sampai pada pagi hari maka yang wajib dipelajari pada saat itu apa? yaitu dua kalimah syahadat jadi begitu masuk pagi hari ini wajib dipelajari apa? dua kalimah syahadat memahami maknanya membenarkan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah kemudian ini tekot keyakinan yang mantep tanpa ada keraguan-keraguan dan hal yang semacam itu tidak membutuhkan dalil ataupun mendengarkan dengan pembahasan yang detail akan tetapi cukup dengan mengikuti ini namanya taklit ini mempun sakit ngelakoni ngono berarti kulanya sudah sampai mengikuti kewajibannya waktu bahwa kan diterangnya ini berduain itu melihat keadaan dan waktu ini akan dipelajari begitu kita masuk pagi hari maka dipelajari pertama bagi orang yang akil maka dua kalimah syahadat memahami kedua maknanya membenarkan dan yakin tanpa ada keraguan-keraguan ini berarti melakoni kewajibannya waktu faizha'asyamu kanalikani urib 16pawwa nge-rojul ilawaktid duritumuk waktuduhur wajabamu kau wajib alaihingataseh rojul ta'alumukai fiyati toharoti waktu nggaji Toto corone sesuci Was sholat ilan sholat Was sholat ilan sholat Walau lam ya tamakan lamun durung Mungkin sopor rojul Minta ma Minta ma Minta alumi sayang sempurna Neng haji wal amilil an amal Fil waktin dalem waktu Bi ayah rujak lani tomatuh Al waktu apa waktu Lawistahulamun ketunggul Sopor rojul bita'alumi Kelaan ngaji Bayaji bu ngkawajib ane tes rojul Atta'alumu bobo ngaji Qoblal waktin dalem sak durungi waktu Wahadatiki ta'alum Qoblal wakti Fibaki yati sholawat Tingguin dalem sekari nebira-bira sholat Pun Nek misalnya uripe sampe awan Isuk sampe awan Menjelang sholat duhur Maka yang wajib dipelajari apa Yeh menikau Memelajari tata cara toharoh Tata cara bersesuci Misalnya wudhu Was sholati Dan kemudian memelajari tentang masalah Tata caranya sholat Mulai dari niat sampe praktek sholat Sampe akhir Ini ku wajib belajar Kalau menjelang waktu duhur Ini ternyata tidak cukup waktunya Maka sebelum masuk waktu duhur Kedah sampe Belajar Kedah sampe Belajar Tata caranya wudhu Tata caranya sholat Apa syarat rukunnya wong Wudhu Napa ma'an syarat rukunnya wong Ibadah sholat Ini wajib Fain a'asyah Maka lamun urib Sapa rojul Ila romadona Mareng wulan romadon Tata dadah Maka dati anjar Bisa bapiklan Sebab romadon Wujubu ta'allumis sholat Maka wajib belajar Ibadah sholat Wujubu ta'allumis sholat Wahwa tata'allumis sholat Ayak lama Itu ngerti Sapa rojul Anna waktawing Sedini waktunya Sholat Minal fajriku Sengfajar Hilal hurubi Tumukau surub Wa'an nalwajib Balas diri Barangkang wajib Dalam sawum Aniyatu kuniyat Wal imsak Kulan imsak Ngeker Songkau mangan Nginum Kumpul Suami istri Namanya imsak Anil mufti roti Singpropro korokang Batalaken poso Nek waktunya Tiba-tiba Kemudian Masuk waktunya Ramadhan Ya apa Kerantan niki Verduain Maka kita wajib Belajar Tentang Puasa Diawali Dari Waktunya Wong poso Ramadhan Waktunya Mulai kapan Mulai fajar Sampai surubeser Nge Sampai adhan Maghrib Begitu adhan Maghrib Kena Mangan Ngombe Sakpiturute Sampai Waktu Imsak Imsak Artinya sudah Dilarang makan Dilarang Minum Dilarang Kumpul Daman Istri Suami istri Tak boleh Kemudian Di dalam Puasa itu Diwajibkan Niat Niatnya Kudu Nginep Harus Malam hari Tidak Boleh Dada Misalnya Mari Salat Subuh Nambih Eleng Loh Aku Maksud Ini Paso Ramadhan Mampu Durung Niat Terus Saat Itu Niat Gak Sah Karena Harus Mabit Harus Nginep Lekapan Ya Boleh Mulai Magrib Sampai Waktu Imsak Niat Saat Durung Ini Kusampan Kudu Niat Begitu Subuh Mabit Tenang Sal Terus Kemudian Wajib Mengetahui Larangan Larangan Orang Puasa Anil Imsak Anil Muftirot Menjaga Diri Mencegah Dari Sesuatu Yang Membatalkan Puasa Membatalkan Puasa Secara Nyata Contohnya Poso-poso Ngumbi Contohnya Poso-poso Mangan Contohnya Poso-poso Gaya Anak Awan-awan Membatalkan Puasa Itu Namanya Imsak Begitu Begitu Masuk Islam Isuk Masuk Islam Sehingga Wajib Sahadat Begitu Menjelang Waktu Duhur Sehingga Wajib Belajar Sholat Belajar Sholat Sebelum Waktu Aduhur Datang Sudah Wajib Belajar Caranya Wudhu Caranya Sholat Niyate Dan Seterusnya Dinurung Apal Yara Masalah Sempenting Wajib Belajar Belajar Mungkin Apalagi Kalau Nalon Apa Mana Masuk Islam Sepuh Nih Ngapal Fatiha Mesti Suwe Nah Dalam Islam Itu Nggak Nggak Begitu Ribet Sempenting Belajar Terus Dinurung Apal Apalagi Apa Misalnya Apalagi Bismillah Rahman Rahim Menurut Ya Wajib Melu Imam Melu Jamaah Bismillah Rahman Rahim Bismillah Rahim Bismillah Rahim Misalnya Raja Jamaah Sampai Sampai Kira-kira Kadar Sampai Mocha Fatehah Sampai Kira-kira Kadar Sampai Mocha Fatehah Dan Surat-surat Pendek Misalnya Nggak Isha Mocha Subhano Rupial Adhimi Yowes Isha Dikir Nopo Dan Seterusnya Tapi Harus Belajar Sampai Bisa Kudu Belajar Sampai Isha Faingkanam Kolamun Ono Lai Kudwi Rojul Malun Nopo Bondo Wajab Bong Wajib Alayhing Atasi Rojul Ta'allum Mabong Haji Barang Taji Bukang Wajib Hing Dilema Az Zakat Wapo Zakat Wakai Fiat Tualan Toto Corone Zakat Lah Kalau Orang Itu Orang Yang Mampu Dalam Segi Keuangan Duit Sugih Gampang Ini Maka Kewajiban Yang Kedua Yang Ketiga Adalah Nopo Pertama Belajar Sesuci Dan Seterusnya Seterusnya Ini Misalnya Waktu Zakat Misalnya Masuk Islam Pas Akhir Sakban Ini Jadi Wajibannya Doppel Doppel Belajar Tata Caranya Mocos Zahadat Maknani Kemudian Toharoh Solat Ternyata Menjelang Ramadan Kita Wajib Mempelajari Tentang Tata Caranya Puasa Ramadan Kemudian Akhir Bulan Ramadan Zakat Zakat Fitrah Maka Kita Wajib Ngaji Tentang Zakat 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 Fitrah Zakat Tijaroh Zakat Zuru Kita Wajib Memelajari Kersanen Penjeningan Kewajiban Belajar Ilmu Newong Haji Pertunai Haji Nopo Mawon Wajib Haji Nopo Mawon Sunai Haji Nopo Mawon Dipun Pelajari Kemudian Singbatal Haji Nopo Mawon Kemudian Larangan Haji Nopo Mawon Larangan Ini Kena Dam Dam Ini Dam Ini Macem Dipun Pelajari Secara Keseluruhan Ini Wajib Haji Haji Suantai Santai Masalah Haji Akhirnya Bingung Padahal Haji Ribet Sarat Rukun Kata Terutama Ketika Tawaf Tawaf Ini Sekolah Nengali HP Kalau Mau Siaran Langsung Mekah Masya Allah Kali Waktu Haji Haji Bian Bian Rame Saka Ini Campur Lahan Wedok Padahal Aturannya Tawaf Itu Kadah Itu Apa Caranya Jadi Wajib Wajib Ngaji Harap Umroh Sampai Wajib Ngaji Mana Tentang Sarat Rukun Tiang Umroh Kemudian Larangan Larangannya Tiang Ehrom Nikun Nopam Mawon Disitu Maka Kita Wajib Ngaji Ini Karena Karena Haji Adalah Fardu Ain Wajib Wajib Aroh Dalam Nalikan Ngarep Sorojul Atau Wang Al-Bay Aing Adol Was Shiro Alantuku Majab Bawa Wajib Anati Sorojul Ta'allum Bul Musuh Hih Yop Ngaji Sorojul Menerakan Menerakan Lahuma Marang Beklan Shiro Wal Musih Dilank Rusakan Lahuma Marang Beklan Shiro Ba Gada Alanku Menggunusak Terus Kulu Fiklin Sabin Sabin Penggawaian Aroda Kang Harpaken Soporojul Ayyaf Alu Into Nindakan Soporojul Ma Wajab Maka Wajib Anati Sorojul Ayyata Allama Po Yentong Haji Soporojul Ma Yang Barang Yusoh Hukang Benerakan Pema Yang Kulun Wam Malan Barang Yusih Dukang Rusakan Pema Yang Kulun Kemudian Misalnya Kulajas Dara Pedagang Wajib Belajar Ilmu Dagang Bukan Cukup Ilmu Dagang Tok Tapi Agam Ini Kita Pelajari Ini Model Dagang Ini Hukum Sah Dapat Dagang Model Ini Halal Dapat Di Samping Samping Belajar Manajemen Yang Nyambut Gaw Wajib Dari Hukum Agama Benar Dari Hukum Perdagangan Juga Benar Ini Sampai Benar Insya Allah Untung Nek Payu Nek Payu Nek Ngamur Ya Ya Rauh Untung Tambah Bangkrut Nek Segala Sesuatu Nek Teng Teng Nek Sampai 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 ini sangat berdoa-doain ilman abane elbune wa amalanan amale fantaqil mengko pindau siro ila waria bareng liane berdoain minfurudil kifayah disempro berdoa kifayah halakau nikah dalam tiga anani siro mutaro mutaro tilan ikungkang dertelakan eh muro iya disingkang ngerek so'at tartila yang tartil fiyah yang dalam kifayah diantap da'aklan yentong ngawiti siro bil qur'an iklan qur'an al-awdi mika ngagung summa bisunna disayidina rasulillahi nulik lawan hadisi kustikita rasulullahi sallallahu alihi wa sallam ayah hadisihi disempro hadisi kajing nabi ay biro iri hima desik laliani qur'an hadis minfurudil kifayah disempro berdo kifayah kalau farduain sudah selesai ilmune mon jangkep kemudian amale ngemon saget maka fantaqil ila waria minfurudil kifayah maka pindah pindahlah pemelajari fardu fardu kifayah belajar yang ada hubungan ini kali ini apa? fardu kifayah contoh ini apa? bihan tak diambil qur'an yang adhim sampai belajar ngaji qur'an mulai bismillah sampai selesai fatih fatihah kemudian surat-surat yang dipakai ketika sholat surat-surat pendek surat-surat pendek na'wis qur'an ini pun jangkep khatam pun lancar pun saget faseh tertil maka kewajiban berikutnya adalah memelajari khatis-khatis nabi lalu ini dijangkepi ya ada ngaji qur'an dinten naboniku akad malam senen ada ngaji tafsir senen malam selosok ada ngaji khatis-khatis ada fakih pun jangkep ada fatihul mu'in ada hadis ini termasuk ini kata hadisi terus riadul sholihin ada macem-macem pun pun jangkep ya ada tasawufi ya ada syariate ada tari tari kohimun jangkep kalau ngedika sepamu sana fisarhi dalam syarah buah malam tafruk lanselah gini durung rampung syrah min fardil aini sing fardu aini ilman apana ilmune wa amalanan amale falatastahil mongkojo ketunggul syrah bifardil kifayati kelawan fardu kifayah ini durung jangkep durung rampung belajarin tentang ngang fardu aini maka pulau penyelidaya ampun pindah-pindah rin sing wajib rin sing pokok-pokok disik ya mongko kesusu bangsa ini sedang-susu pak ngaji koran fatih ayurung jelas belah jari hakekot ditipelajari akhirnya rusak ya jadi dijangkepirin syariate digendah norin ilmune was jangkep amale pun jangkep dinaikkan dari syariat ketoreko maritoreko ke hakekat atau makrifat lasiyah maha pomane wafilkholki haliku yang dalam makhluk man utai wong komakang jumeneng sopaman biklan vertu kifayah fa'in namuhli kanafsi misalnya perkara kang rusak awak dewini wong fitol habi sholahi wairihi yang dalam golek atau mureh kebagusannya sakliani man safihun itu diharani safih terlebih-lebih ilmu yang hubungannya dengan makhluk ilmu yang hubungannya kali sesami mah makhluk atau disebut hakul adami kalau penjelidhan sedaya membuatkan mengabaikan kepentingan kepentingan tangguk awak edewi dan tangguk wong lio contohnya apa awak edewi misalnya melakukan kebagusan tapi tidak rusak wong lio tidak cilakan wong lio itu tidak boleh jadi kudu dijaga awak edewi selamat wong lio selamat awak edewi aman wong lio aman jadi sampai duit tanggungan yang namanya hakul adami maka disebut khablum minallah untuk khablum minanas surga wajib surga wiritan surga sholat surga tapi lesan ini lelek di tiang ini misalnya misalnya begitu misalnya dicacimaki kebih di dilek kebih sehingga mengawak dewi yang benar mau awak dewi dok wong lio kabih salah wajib termasuk naudubillah min dalik wong ada penyakit susah susah segala sesuatu yang dikerjakan menurut DM salah dianggap menyalahi dirinya padahal ingin buatan ini juga sampai merusak orang lain juga merusak dirinya sendiri dianggap Asyad dan mengkodoh Gawak utai suwiciwici kumbang Ngetakan poma Hama kota Man yang kumpungi wong Daholatkan melebu Al-afa'ya apa Allah gede Walakori bulan berpura Kalau jengking Dahila siapin jerunik Kelambini wong Wahamadlanet jawa Apu akori bikotili yang mati Niman Wahua hal teman Muda taning alat nolak Yatfaukang sonolak soman Biaklan mudiah Adhubaba yang laler Anwari seng lianeman Miman seng wong Layun jikang orang nyelamat Soman yang man Mimayulaki seng barangkang ketemu Soman yang ma Mintil kal hayati senggunu ulo Walakori bilan berpura kolo jengking Digambarkan begini Ada uang itu Sekarang orang nyelamat Sekarang orang nyelamat Sekarang orang nyelamat Mereka tidak melebu Senggungnya ada ulo Ulo itu kalah Gepuk sampai pering Misalnya yang ada Gepuk sampai gepuk sampai gepuk Senggungnya laler Mereka mati Mereka mati Mereka mati Awanya itu Segena-gena ibadahnya Segena Tapi ini orang nyelamat Bukan Hasut Bukan Gepuk Ini Sampai ini Pelakaian Segena Tapi ini Kalahkan Kalo jengking Misalnya Gepuk sampai sapu lidi Atau Kayu Senggung Gede Gepuk sampai Gepuk Senggung Gepuk 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 Artinya apa? Penyakit hati yang dapat merusak pahala itu harus kita hindari Ya Bagaimana orang tak kabur Hasut Sombong Hasut Iri hati Senggung Gepuk 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 Masyaallah Gepuk Masa Waso Bentina Gepuk Gepuk Ganjarannya Hilang Kerana Hasut Digambarnya Kali adalah Seperti Barak Api dan ini seperti kayu sepira mawan tidak orang yang takabur hasud, sum'ah, hujub ini masuk amalnya kata, hilang ada orang amalnya wak tapi bentinnya merasakan yang hilang saking mangkali bentinnya seobadi rasanya hilang posannya tetap orang batal, tapi ganjarannya hilang sholatnya orang batal, tapi ganjarannya hilang ini yang terlaluan tanggungan namanya Hakul Adami bentuknya macam-macam nyakiti wang buka wadini wang yang lebih parah maknanya Hakul Adami itu tidak rupa utang piutang kanci Nabi itu ada suabat mati kita kok dihutang apa orang kok dijawab dua buatan disolati kanci Nabi, kalau mau sholat atau dewi aku gak nyolati terus sampai saat ini bila aku lanjutnya ini roto-roto seneng apa pak utang jadi kurang semangat nyambut gawe gak dihutang jadi kurang semangat jadi utang semangat nyambut gawe tapi masalah masalah jadi awak mati terus suruh nyawur wajib nyawur saat itu wajib bila buka-buka rezeki ini sampai dihutang umpamu dihutang durungnya mati nyawur ya mungkin mungkin mau wadba' bi'ilmil fikhi wadba' lan ngetut na siro bi'ilmil fikhi klan ilmu fakih summa utuli nuli usul fakih summal bawaki nuli sekari ni ro ingrek so siro tadri jan kelawan alon-alon bala hale wongkang nyobo yakni ngeresakin semua musyot nef wadba'i lan ngetut na siro al ulu main perpura ilmu al marota kangus keliwat bi'ilmil fikhi klan ilmu fakih wawad ilmu fakih al ilmu iku ngerteni bila kami klan berhukum asyara'iyyati kang boso syara' al amaliyati kang boso amaliyah al muqtasa sabi kang den alap min adil latihasi pro dalili ahkam atafsiliyati kang boso perincian summa bi'usu lil fikhi nuli kelawan usul fakih wawad ilmu fakih adil latul fikhi kubra-pro dalil fakih al ijma liyatu kang boso global atau gemblengan wawad ilmu istitlah lilan toto corone nggolek dalil biha kelawan usul fakih wahalul mustadi nilantingkai kang den dalili summa bilbawa kinuli kelawan sekairini min ala ulumi sangking pira-pira ilmu al atiyat ikang bakal teko kemudian wat tabat ba'il ulum al marra bi'il wilfikhi nempun ilmu ilmu sing pokok sampun contohnya ilmu tawhid kemudian pun belajar koran pun belajar hadis kemudian diikuti ilmu fakih ilmu sing ngatur hukum-hukum sholat hukum puasa hukum menyambut gawe hukum macam-macam segala kebutuhan hidup manusia itu diatur dengan ilmu namanya ilmu fakih masalahnya hukum halal haram atau menyangkut tiki wajib atau sunnah menyangkut mubah atau bahkan makro itu di dalam ilmu fakih ilmu sing ngantin kaitan kale syariat ilmu sing ngantin kaitan kale amaliyah amaliyah teriap hari kemudian belajari usul fakih mempelajari ilmu apa usul fakih caranya gak dalil gak dalil waro'i lan ngerksa siro'at tadrija yang munggah fiha yang dalam ulam muhtabiron hal lewong kang nyobo lil ahami maring kang luweh wigati atau kang luweh penting fal ahami mongkonduli kang luweh penting hatta tasgola singgwa ketunggul siro' biklan aham alam matase barang yata siukang ngemod lahum marang ma umru siro' siro' wawisa idulan bantu ma waktuka apa waktu siro' walah tas tauriklan ojong ngeak siro' waktaka waktu siro' fiil min wahidin yang dalam ilmu kang siji kemudian nak wais ngoten fakih sampun usul fakih sampun maka naik ya memelajari ilmu yang powenteng terus yang luweh penting mana sehingga sampai waktu kulan jazan ini habis ya sampai waktu ini habis untuk belajar ago agomo untuk belajar ilmu artinya setiap saat setiap waktu digunakan oleh ilmu disamping bekerja ada waktu digunakan ngaji sampai umur tidak sempat ngaji ini rugi pun sering kalau atur akan pemalanya di posong sampai ngaji berangkat ke dalam untuk masjid setiap jangkah di ganjaran podok ibadah sunnah setahun tapi yang ada udang terus jadi orang yang ngapain ya alhamdulillah jadi sampai teko ganjaran sampai teko sak jangkah sampai dilem misalnya mereka pirang jangkah ya misalnya sak jangkah podok ibadah setahun ini satu jangkah ibadah satu tahun itu buddha letok urung lung gue sampai ini urung ketemu dulur ini silatur rohmi urung ikti kafe di majjid ganjaran dilipat gandakan ini rugi kenapa umur yang kita miliki ini digunakan untuk mengaji monggo 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 sakit isti isti koma coba ini akhir sore wajah udang ya tak pikir kita ketiga panas telung dino supu epol ternyata sampai hari ini masih hujan terus disyukuri maun pokoknya usaha sakit raw mungkin sakit raw kanjaran ini mumpung di dalam bulan suci ramad min das nasing ulum toliban halim kangnu preto golek lil istiqsoi marang ngentek akan fa'inal ilma kronis dini ilmu kasirun iku akeh wal umro lanas dini umur kasirun iku pendek jadi kulanjian sedaya belajar dari ilmu satu ke ilmu yang lain umur ini terbatas sedangkan ilmu negosial iku katah kulanjian sedaya pun hatam tafsir Al-Quran misalnya yang paling cilik tafsir jalal lain pun hatam sampai ini pulang balik balik mulang ngaji itu bulan balik sampai telu papat ngaji ditok mulai bentin tadi sebulan balik hatam jenang pengen derek yang mantun sholat duhur biasanya ngaji tafsir jalal lain yang pondok ya poswan ini bentin ngaji mari sholat duhur yang rungok nore apa saya oleh ganjaran mari duhur subuh lah mpun sampeyan mantun duhur dari ini ini tafsir jalal lain apa ngaji kudu kadah ini ilmu yang umur terbatas ini kudu 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 bentin ngaji sak waya mati di kelompok golongan mati sahid akhirat mati sahid itu ketak mati tapi jasad mati 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 sahid tapi hak kudu urib sakit istiqomah ini raih saya mejit ini ben mari magrib teka seben dino jumat subuh dino nopo biasa selosok ini tidak mari subuh jam itu magrib orang orang 15 menit ini saya tidak menurut berjeng terus berjeng kitab di kemudian kitab tanpil diterus oleh imam ma'ruf di ini nopo di urib nopo kemis jadi kulas senen selosok kitab kifayatul ad ya ini mungkin kita lampai di terambil kalau kristi Allah dan berkata rida di Allah s.w. bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah min Allah s.w. Allah s.w. Allah firlana dunubana wa kafir anna sayyatina wa tawafal abrar Allah ina nas'al garidu kal jannah wa na'udh wikam min sahotik wa nar allahumma ina nas'al garidu kal jannah wa na'udh wikam min sahotik wa nar allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana war ku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tamim taksir ya Allah rahman rahimin allahumma allahumma rabbana atina fitun ya hasanah afil ahirati hasanah tawwakina adha benar allahumma rabbana hablan azwajina al-durya dina qura ta'yun wa ca'alam tak'ina imamah wassalam alhamdulillah amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh